Halo guys, perkenalkan kami dari kompok 9 yang mengelotaskan isron sama present dan user. Kalian akan membahas materi terkait preliminary paste dalam architecture enterprise. Sebelumnya, outline dari preliminary paste ini adalah yang pertama. Yang kedua, mengonfirmasi governance dan support framework-nya apa. Yang ketiga, define and establish architecture team. Yang keempat, identify and establish architecture principles. Yang kelima, tell, tograph, and other frameworks. Dan yang keenam, implement architecture tools. Nah, dari tadi kan mengenai-kenai terkait tograph dan preliminary paste. Sebenarnya, apa sih preliminary paste itu? Primary paste itu merupakan tahap awal dari framework the graph. Yang dimana preliminary paste itu membahas terkait preparation and initiation activity. Lalu, defining the enterprise. Dan defining architecture principles. Nah, objektif dari preliminary paste ini adalah untuk determine the architecture capability desired by the organization. Dan, establish the architecture capability. Nah, input dari preliminary paste ini sendiri ada tiga. Yang pertama, reference material. Yang kedua, non-architectural input. Dan yang ketiga, architectural input. Baik, lanjut ke step satu yaitu scope the enterprise organization impact. Nah, pada tahap ini, enterprise organization ini akan kita scope ke dalam lima bagian. Yang pertama, core enterprise. Core enterprise merupakan perusahaan yang sangat terdampak oleh architecture. Dan mendapatkan value terbanyak. Lalu, yang kedua ada soft enterprise. Soft enterprise di sini adalah perusahaan lain yang melihat perubahan dari perusahaan terdampak. Dan perusahaan soft enterprise ini terdampaknya secara tidak langsung. Lalu, yang ketiga, yaitu communities. Communities merupakan stakeholder yang terdampak. Dan stakeholder ini berada dalam suatu grup. Yang keempat, extended enterprise. Extended enterprise ini merupakan perusahaan. Di luar scope enterprise yang akan melihat perubahan dari perusahaan yang dipantau atau scope enterprise-nya itu. Lalu, yang kelima ada governance. Governance itu apa sih? Governance itu merupakan kerja yang resmi. Framework yang resmi. Seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Step 1 sudah selesai. Lalu, masuk ke step 2. Yaitu, confirm governance and support framework. Outline di sini ada dua. Yaitu, determine how architecture document is blocked under governance. Dan, yang kedua adalah, accept the current governance model. Lalu, bagian ketiga, yaitu define and establish architecture team. Outline di sini ada enam. Yang pertama yaitu, determine existing enterprise and business capability. Jadi, enterprise yang di nilai, itu kita cari tahu dulu business capability dari enterprise-nya apa. Lalu, maturity assessment. Maturity assessment ini merupakan pengiraian dari departemen dalam enterprise tersebut. Apakah dia define atau main-nya. Lalu, yang ketiga, ada identify gaps. Identify gaps ini merupakan. Jarak antara kondisi enterprise saat ini dengan target enterprise di saat mendatang. Jadi, itu adalah selisih dari kondisi gap saat, kondisi saat enterprise saat ini dengan kondisi target yang ingin dicapai oleh enterprise. Lalu, yang keempat, allocate carriers. Jadi, di sini, harus di alokasikan. Kondisi gapanya itu siapa dan apa. Lalu, yang kelima, ada request for chance of existing process. Jadi, setelah tahu business capability enterprise sekarang itu apa saja. Nah, kita harus membuat request for chance dari existing process ini. Mau berubahnya itu seperti apa. Lalu, yang kelima, ada determine constraint on architecture work. Jadi, untuk mengerjakan architecture ini harus diketahui pula constraint-constraint yang berada dalam enterprise tersebut. Kemudian, yang keempat adalah mengidentifikasi architecture principle. Architecture principle berasal dari organization context. Sehingga, setelah tahu tentang organization context, kita dapat merancang architecture principles. Dari organizational context, selalu diturunkan jadi architecture principles. Contohnya adalah prinsip business, prinsip data, dan prinsip aplikasi. Untuk prinsip bisnis dibutuhkan keberlangsungan atau keberlanjutan dari bisnis. Sehingga enterprise dapat dilaksanakan kapanpun, walaupun dalam kondisi apapun. Contohnya adalah bencana, kegagalan hardware, data corruption, dan lain sebagainya. Implikasi yang diperlukan adalah kemampuan untuk recover, kemampuan untuk redundan, dan kemampuan untuk memaintenance kembali prinsip bisnis tersebut. Kemudian, prinsip data adalah sebuah aset. Jadi, harus dimanage dan diatur secara benar. Dan mempunyai nilai yang bisa diukur dan nyata. Karena data adalah aset dari enterprise, maka harus dimanage secara benar ke dalam enterprise level. Lalu yang terakhir adalah teknologi independen, yaitu aplikasi dapat dioperasikan dari berbagai teknologi platform. Sehingga biaya yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi dapat disesuaikan dengan secara efektif mungkin. Lalu yang lima adalah tailor tugas dan framework lainnya. Yang pertama adalah terminologi tailoring, yaitu menggunakan teknologi yang umumnya sudah dipahami oleh seluruh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah proses tailoring, yaitu menghapus tugas yang sudah dilakukan di tempat yang diorganisasi, dan untuk menyelaraskan proses ADM berangka kerja, proses eksternal dan touch point. Kemudian yang ketiga adalah proses tailoring, yaitu adopsi kerangka kerja konten pihak ketiga, yang juga memungkinkan penyesuaian kerangka kerja untuk mendukung persyaratan khusus organisasi. Nah, terakhir adalah arsitektur tools. Dengan memahami pendekatan yang ditinginkan, kita bisa memilih alat-arit sihir arsitektur yang bersuai dengan perusahaan dan sisi arsitektur. Implementasinya bisa berbisar dari yang trivial sampai yang sistem penting. Contohnya adalah online dan offline platform. Kalau yang online itu bagus untuk skor dan koordinasi, dan menggunakan Google seperti Google Docs, Google Drive, Google Sheet, Google Slide. Kemudian yang offline platform diisi dengan close-in togak, dan sesuatu aplikasinya adalah arsitektur enterprise. Dengan demikian dapat disimpulkan outputnya berupa bagian-bagian seperti berikut ini. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.